Halo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak sehat semua? Ustada berharap kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dengan tubuh yang sehat akan membuat kita semakin semangat belajar Anak-anakku hari ini kita akan belajar di tema 2 subtema 1 Pembelajaran 1 dan 2 Dengan materi dongeng dan lagu bertema tumbuhan Nah semuanya sudah siap ya Baik bisa kita mulai anak-anak ya Fokus semangat Ustada senang membaca Kali ini Ustada akan membaca sebuah dongeng Apakah kamu tahu isi dongengnya? Mari kita simak bersama-sama Pohon apel yang tulus Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu Dia sangat menyayangi pohon itu Pohon itu juga senang bermain bersamanya Waktu berlalu Anak laki-laki itu tumbuh dewasa Suatu hari ia datang kembali Pohon apel menyambutnya dengan gembira Ayo bermainlah bersamaku Ajak si pohon apel Ah aku tak punya waktu untuk bermain Kami membutuhkan rumah untuk depan tinggal Bisakah kamu membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini Untuk membangun rumahmu Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon Dan pergi dengan tiang Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih Akhirnya laki-laki itu kembali lagi Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa Kata pohon apel Tidak apa-apa Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat Jawab laki-laki itu Baik Sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah Kata pohon apel Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa Pohon apel pun menangis bahagia Akhirnya mereka pun bersama lagi Nah itu tadi dongeng yang berjudul Pohon apel yang tulus Nah anak-anak ngomong-ngomong tentang dongeng Apa sih dongeng itu? Dongeng adalah sebuah cerita yang penuh khayalan Atau fiksi yang dianggap oleh masyarakat Suatu hal yang tidak benar-benar terjadi Namun meskipun demikian Biasanya dongeng selalu memiliki makna Atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya Nah itulah yang dinamakan dengan unsur instriksik dalam dongeng Selain pesan ada lagi unsur instriksik yang lain Nah kita bahas satu persatu Tema Yaitu gagasan pokok yang ada di dalam cerita Tokoh, pemain atau pemeran pada sebuah cerita Penokohan, yaitu karakter atau watak tokoh dalam cerita Alur, yaitu peristiwa yang terjadi atau jalannya cerita Ada dua alur Alur maju, yaitu alur yang menceritakan kisah saat ini dan yang akan terjadi Sedangkan alur mundur, alur yang menceritakan kisah sekarang dan kisah yang sudah berlalu Latar, sesuatu mengenai tempat, waktu maupun suasana dalam cerita Dan yang terakhir, yang sudah kita bahas Amanat, pesan moral yang disampaikan penulis untuk pembaca Setelah kita memahami unsur-unsur intrinsik dalam dongeng Selanjutnya, mari kita temukan unsur-unsur intrinsik apa saja yang terdapat dalam dongeng pohon apel yang tulus Tema dalam dongeng pohon apel yang tulus adalah sebuah ketulusan Tokohnya ada dua, pohon apel dan anak laki-laki Sedangkan penokohan watak dari masing-masing tokoh adalah pohon apel baik hati Tulus, suka memberi Sedangkan anak laki-laki suka meminta meskipun dia yang gembira Kemudian latar, yaitu latar tempat ada di kebun Alur yang digunakan adalah alur maju Sedangkan amanat, yang bisa kita ambil hikmah dari cerita tersebut Kita harus menyayangi seseorang dengan tulus Setelah mendengarkan dongeng yang berjudul pohon apel yang tulus Kita belajar untuk selalu bersyukur Selalu menyayangi makhluk hidup yang lain Karena kita akan selalu saling membutuhkan Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup Nah, sebelum usadah lanjut, dengarkan dialog berikut ini Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Berterima kasih itu termasuk orang yang bersyukur Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayang hewan Kita memberi makan atau minum hewan-hewan Kita tidak menyiksa hewan Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur Nah, dari dialog tadi kita belajar ungkapan terima kasih ya Kalimat terima kasih adalah sebuah kalimat atau ungkapan yang menunjukkan rasa hormat Rasa syukur kepada seseorang yang telah memberikan sesuatu Atau memberi bantuan kepada yang mengucapkan Contoh kalimatnya Terima kasih Lani telah membawakan bukuku Terima kasih atas makanannya Terima kasih ibu sudah mencuci baju saya Orang yang bersyukur adalah orang yang rendah hati Orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong Berterima kasih tidak hanya pada manusia saja Bisa pada hewan dan juga tumbuhan Bagaimana caranya? Misalnya kita merawat tumbuhan dengan baik Tumbuhan diberi pupuk Air dan sinar matahari yang cukup Dan kita tidak boleh sembarangan memetik bunga atau daun-daun Dan berterima kasih kepada hewan Contohnya dengan cara menyayangi hewan Tidak menyiksanya Kemudian kita juga memberikan makan atau minum pada hewan-hewan dengan layak Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah Selalu menjaga kesehatan tubuh Berolahraga membuat tubuh kita sehat Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar Dengan berolahraga di halaman sekolah atau lingkungan rumah Tubuh kita akan terasa lebih segar Kita bisa mencoba gerakan memutar dan meliukkan badan Manfaat gerakan memutar dan meliukkan badan Tubuh kita akan menjadi lebih lentur Otot tidak kaku dan melancarkan peredaran darah Langkah-langkah dalam kombinasi gerakan memutar dan meliuk Bisa kalian saksikan dalam gambar Dimulai dengan badan berdiri tegak Kepalkan kedua tangan, diletakkan di pinggang Putar badan ke kanan dan ke kiri Badan kembali berdiri tegak Rentangkan kedua tangan ke depan Putarlah badan ke bawah Sambil memukukan badan Putar badan ke kanan bawah Putar badan ke kiri bawah Dan terakhir, liukkan badan ke atas Demikian tadi gerakan memutar atau meliukkan badan Yang dilakukan untuk melenturkan tubuh Kalian bisa mencobanya sendiri di rumah Sebagai pengunjung pembelajaran kita pagi hari ini Mari kita bernyanyi bersama Dan hari ini kita menyanyikan lagu dengan tema tumbuh-tumbuhan Nah kita nyanyi bersama-sama ya Lagu yang berjudul Cemara Cemara pohon ramping Daunnya halus langsing Bergerak-gerak kian kemari Seperti jamar menari Ketika angin lalu Menyentuh daun cemara Terdengar desir Terdengar desir di telingaku Sebuah lagu merdu Terdengar desir di telingaku Cemara pohon ramping Daunnya halus langsing Daunnya halus langsing Bergerak-gerak kian kemari Seperti tangan penari Ketika angin lalu Menyentuh daun cemara Terdengar desir di telingaku Terdengar desir di telingaku Sebuah lagu merdu Cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini Selanjutnya Kalian bisa berlatih sendiri di rumah ya Cobalah kalian mencari salah satu judul dongeng Dan kalian tentukan unsur-unsur insisik dalam dongeng tersebut Dan jangan lupa kalian berlatih kembali lagu berjudul cemara ya Kalian bisa menyanyikan berulang-ulang Sebelum diakhiri Ingat pesan ustada Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to read holy quran Don't forget to study hard Be careful and stay at home ya Terima kasih semuanya Ustada akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh